Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, perkenalkan dulu ya, disini saya Andrian Eka Saputra, atau biasa dipanggil Andrian Eksa. Pak Andrian ini mengajar di MTS Negeri 9 Bantau. Kalian boleh tuh kalau punya teman di sana bisa sepil ya, tanya-tanya, kayak apa sih Pak Andrian itu? Atau kalian bisa juga kepoin Pak Andrian di Instagram, ataupun TikTok, atau di YouTube semuanya dengan nama Andrian Eksa. Insya Allah nanti bisa saling puluh, saling tambah teman ya, kalau di TikTok kita akan belajar tentang tata bahasa. Kalau di YouTube kita akan belajar pembahasan-pembahasan soal SPD. Kalau di Instagram kita akan saling berkabar aja lewat cerita ya. Belum masih mah kalau di Instagram, tapi apa-apa nanti bisa nambah-nambah. Pak Andrian udah follow Wahyu, follow back dong. Baik, kita akan mulai selama kurang lebih satu jam ke depan. Kita akan belajar bersama bahasa Indonesia, terutama yang muncul di ASPD. Oke, ini yang dari Bantul udah pernah dibahas belum. Ini Sleman ya. Yang dari Bantul, nanti kita akan bolak-balik ya, pakai soalnya Bantul sama soalnya Sleman. Karena Pak Andrian belum punya referensi yang kota. Jadi ini bisa kita belajar bareng. Pokoknya nanti kalau kalian nggak paham, masih kurang jelas, langsung dinyalakan mikrofonnya, kemudian tanya. Baik, Pak Andrian akan mulai. Yang pertama kita akan membelajar, coba memahami makna kata. Nah, makna kata ini sebenarnya adalah soal dengan level paling rendah ya. Soal paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena makna kata ini sebenarnya tujuannya cuma untuk ini. Apa namanya? Cuma untuk mengingat aja. Jadi mengingat. Makna kata ini artinya apa? Itu cuma untuk mengingatkan aja. Tetapi, memang mengingat ini kan kalau di dalam ilmu taksonomi belum, itu kan mengingat cuma level 1 ya, atau C1. Tetapi, sayangnya, soal makna kata ini biasanya paling menjebak, atau paling sulit dikerjakan. Padahal cuma dikatakan, ditanyakan maknanya aja. Nah, keuntungan buat kalian yang sudah familiar dengan katanya, itu akan sangat mudah. Tetapi di sini Pak Andrian punya rumusnya. Nah, kalian boleh catat ya, atau nanti bisa didengarkan lagi di YouTube. Semua kata di dalam bahasa Indonesia yang berakhiran if seperti ini, itu merupakan kata sifat. Konstruktif, itu berarti konstruksi ditambah if. Konstruksi itu artinya apa? If itu artinya sifat, berarti sifat konstruksi. Ada lagi misal kreatif, berarti kreasi ditambah if. Berarti sifatnya berkreasi. Seperti itu. Gampang sebenarnya. Nah, kalau di sini, kalian sebenarnya nggak perlu membaca, ini nggak perlu membaca bacaannya, nggak perlu baca teksnya ya, langsung aja di sini. Maknanya kata konstruktif, ya kan? Berarti konstruksi ditambah if, gitu kan? Konstruksi itu apa? Entah, coba Pak Andrian tambahkan teks di sini. Semua kata di dalam bahasa Indonesia yang berakhiran if artinya sifat, ya. Kemudian, ada apa lagi sih, selain kata-kata berakhiran if, di dalam bahasa Indonesia itu ada apa lagi? Itu banyak ya. Ada juga kata-kata yang berakhiran isme, misalnya. Misal, kata berakhiran isme. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kata berakhiran isme itu contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia, yuk. Nasionalisme. Oke, terima kasih Wahyu. Nasionalisme. Apa artinya nasionalisme? Nasionalisme. Nah, ini kan dari kata nasional ditambah dengan isme. Nah, semua kata di dalam bahasa Indonesia yang berakhiran isme itu artinya sebuah paham. Berarti paham nasionalis. Atau paham nasional. Seperti itu. Yang disebut nasionalisme itu adalah paham nasional. Misal, komunisme berarti paham komunis. Atau feminisme berarti paham feminis. Ada lagi kata di dalam bahasa Indonesia itu yang berakhiran logi. Ada yang bisa ngasih contoh? Bahwa kata di dalam bahasa Indonesia yang berakhiran logi. Itu kata apa? Sosiologi, sosiologi. Nah, semua kata berakhiran logi di dalam bahasa Indonesia itu artinya sebuah ilmu. Kalau sosiologi berarti ilmu tentang apa? Semua kata berakhiran logi itu berarti ilmu. Kalau sosiologi berarti ilmu tentang? Tentang apa? Ilmu tentang sosial. Oke, pintar. Terima kasih, Rizka. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam makna kata-makna kata itu. Nah, terkadang yang menyebalkan dalam bahasa Indonesia. Ya, langsung aja ya. Yang menyebalkan dalam bahasa Indonesia itu. Terkadang kata-katanya itu cuma kata-kata dasar. Tanpa imbuhan, Pak. Ya, memang kadang seperti itu ya bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengetahui makna kata tersebut? Misalnya ya, kita akan geser ke sini. Nah, contohnya ini. Di dalam soal triadnya Sleman ya. Makna kata semboyan. Apa itu semboyan? Nah, gimana nih kita tahu makna kata ini? Padahal kita misal belum pernah sama sekali mendengarnya. Kalau ini kan gampang ya. Ya, semboyan kan kalian udah berkali-kali mendengar kata semboyan. Jadi, mungkin sudah agak mudah gitu. Familiar gitu. Ada yang tahu nggak kata semboyan? Yang terbersih dalam pikiran kalian pertama kali itu semboyan apa? Ini semboyan kami itu memang belajar kebut semalam aja, Pak. Oke, siapa nih? Ini ada semboyan, identitas. Berarti semboyan itu identitas. Seorang yang punya semboyan, dia mau punya identitas. Oke, ada jawaban lain? Selain identitas, terima kasih, Refarel. Nah, ada yang mau menyebabkan jawab nggak? Semboyan itu apa? Semboyanku ini nih, gitu kan. Semboyanya Indonesia apa? Ayo, semboyanya Indonesia apa? Kalian tiap hari harusnya di dalam kelas melihat semboyan ini loh. Ayo, apa? Semboyan di bangsa Indonesia itu semuanya bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda atau satu jua? Iya, betul, Rezka. Semboyan itu identik atau mempunyai makna sebuah tuntunan atau pedoman gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sama sekali belum pernah mendengar kata semboyan? Dan misalnya ya, ada kata baru gitu. Gimana cara kita bisa mengetahui artinya? Itu kita bisa baca teks di sini. Kita cari dulu tuh kata semboyan ada di mana. Nah, ada di sini. Bener kan? Semboyan bineka tunggal ika. Pak, ada yang tadi nggak ngerti kalau terselurit disulis ini ya. Tapi ternyata tidak terbaca oleh kalian. Tapi nggak apa-apa ya. Semboyan kita bineka tunggal ika. Nah, bineka tunggal ika itu kalau di dalam Indonesia sejadikan apa? Sebagai sebuah pedoman. Kata lain pedoman adalah tuntunan. Berarti semboyan adalah kalimat yang digunakan sebagai dasar tuntunan. Nah, kalau ini tadi apa coba? Konstruktif. If tadi kita udah pelajari. If itu artinya sifat. Berarti kalau konstruktif artinya apa? Nah, yuk. Gampang ini. Bersifat membangun. Bersifat membangun. Kenapa bersifat membangun? If itu sifat. Berarti jawabannya antara A atau C. Ya kan? Nah, sekarang dari makna kata dasarnya konstruksi. Konstruksi itu. Kalau kita dengar konstruksi itu ingat apa? Oh, ingat pembangunan, Pak. Kan awas hati-hati ada pekerjaan konstruksi. Atau seingatnya kata konstruktor. Ini jawabannya C ya. Kemudian Pak Andai mau nambahin. Di dalam bahasa Indonesia itu ada juga kata-kata yang berakhiran R. Misal konstruksi. Ini kan kata dasarnya. Kalau konstruksi, konstruktif, kemudian konstruktor. Apa lagi? Konstruktifisme. Konstruktifisme. Nah, konstruksi itu kata dasarnya. Bersifat bangunan. Konstruktif itu bersifat membangun. Konstruktor itu adalah orang yang membangun. Konstruktifisme adalah paham yang membangun. Jadi, setiap beda akhiran itu beda maknanya. Jadi, di dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah jelas. Ada kata dasar, ada yang berakhiran if, ada yang berakhiran or, ada yang berakhiran isme. Tetapi, bukan berarti semua kata yang berakhiran si atau if itu sifat yang misalnya latif. Latif ini bukan berarti bersifat lat gitu ya. Latif itu nama soalnya. Beda lagi. Jadi, kalau kata dasar itu, kata berakhiran if itu maksudnya yang berimbuhan. Kalau dia tidak berimbuhan berarti dia bukan kata sifat gitu. Ya, kontraktor juga ya. Kontraktor. Oke, lanjut. Oke. Yang makna kata masih bingung atau sudah mulai paham nih? Atau butuh contoh lain lagi? Kalau butuh contoh lain, Pak Andrian carikan. Kota itu, coba yang ini deh. So, butuh contoh lagi. Oke. Ini yang share screen-nya Pak Andrian nampak nggak kota? Nampak nggak ini? Nampak nggak. Oke, aman ya. Nah, sekarang yuk coba dikejarkan ini. Ini mungkin yang kota udah pernah ya. Udah pernah dapet. Tapi coba deh. Di sini yang ditanyakan adalah makna replika. Replika itu kata dasar ya. Berarti kalau kata dasar seperti ini, mau tidak mau, kalau kalian belum pernah dengar, harus dibaca teksnya. Apa itu replika? Di ruang. Oke. Oke. Udah paham ya, berarti. Lagi ya. Pak Andrian punya banyak contoh. Tenang-tenang. Ya, SPD-DIY. Kalau ini, transformasi. Apa transformasi? Perubahan. Oke. Transformasi itu kalau dengan kata transformasi, kalian ingat kata apa? Yang paling familiar di telinga kalian? Transformer, Pak. Nah, pinter. Jadi, gitu aja. Kalau memaknai kata di dalam bahasa Indonesia itu, apa yang terbersih dalam pikiran kita? Karena memang makna-maknanya diambil dari sana. Transformasi kan sebenarnya ini dari bahasa Inggris ya. Transform. Diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau Pak Andrian juga ingatnya, transformasi itu transformer. Transformer itu apa? Dari mobil menjadi robot. Berarti ada perubahan. Gampang kan ya? Lagi ya? Pak Andrian ketagihan ngasih soal. Pandemi. Apa nih pandemi? Kemudian ini juga sambil dikerjakan ya. Pak Andrian kasih informasi bahwa tenang aja. Untuk soal makna kata itu akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi, isu-isu aktual itu yang akan dijadikan soal di dalam ASPD. Jadi, nanti kalian gimana caranya ya tambah kosa kata dengan banyak membaca. Apa yang dibaca? Ya, artikel-artikel. Kemudian berita-berita terkini. Kompak nih jawab C semua. Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Oke. Kalau ini kan gambarnya gini ya. Makna kata ini. Kalau kalian bingung. Apa nih artinya? Nggak ngerti? Kalian bisa sebenarnya. Dari sini. Dari teks di sini. Kalau di sini kan. Sudah setahun lebih. Pandemi coronavirus. Perus menjadi mimpi buruk bagi dunia. Bagi dunia berarti kan banyak. Nggak cuma di satu tempat. Berarti artinya serempak di mana-mana. Kalau dilihat dari opsi yang ada kan. Ini suatu daerah. Sama daerah tertentu. Itu kan maknanya sama ya. Berarti pasti jawabannya bukan itu. Karena sama ya. Di dalam opsi jawaban itu pasti yang betul cuma satu. Kalau ada yang sama maknanya. Berarti itu jawabannya salah. Ini coba dibaca deh. Dari opsi A sampai D. Yang jawabannya di mana-mana. Yang artinya di mana-mana. Cuma opsi C. Yang A di sini suatu daerah. Itu sama artinya dengan daerah tertentu. Sama artinya dengan suatu daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Sudah. Paham berarti ya. Untuk makna kata ya. Sekarang coba kita lanjutkan. Sekarang nih di tujuan penulisan teks. Nah. Kenapa tuh kita dapat soal seperti ini. Kenapa kita harus menentukan tujuan sebuah teks gitu. Sebenarnya kan frame besarnya kan biar kita itu ngerti. Kalau kita membaca sebuah teks itu. Apa nih yang mau diambil dari teksnya. Nah. Tujuan teks ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Teksnya jenis apa. Kalau teksnya itu jenisnya informasi ya berarti menjelaskan atau memberitahu. Kalau dia jenisnya persuasif berarti mengimbau, meyakinkan. Kalau teksnya itu prosedur berarti memberikan cara atau mengetahui cara gitu kan. Coba Pak Andrian coba carikan materinya ya. Ini share screennya udah ganti belum? Belum ya. Pak Andrian izin ganti share screennya ya. Apakah bisa dilihat? Di sini ada beberapa tips dari Pak Andrian. Makna kata tadi ya. Itu selalu ada kata kunci. Kalau kalian kesulit atau kalian nggak ngerti sama sekali kata yang ditanyakan. Itu selalu ada kunci. Kata kunci itu nanti bisa dilihat. Misal di teks pandemi tadi ada yang mengatakan bahwa itu terjangkit di dunia. Berarti kan di mana-mana gitu. Dan kemudian makna kata itu pasti berhubungan dengan isi teksnya. Jadi isinya tentang apa itu pasti yang ditanyakan berhubungan dengan itu. Nah kalau tujuan itu kalian harus tahu dulu jenis teksnya apa. Maling gampang soalnya. Jenis teks misal deskriptif itu ciri-cini berupa rincian. Contohnya seperti ini. Pak Andrian kalian bisa menyebutkan ciri-cini rambutnya hitam, kulitnya sabo mateng, matanya dua. Kalau itu ya berupa rincian, berarti deskriptif. Sebuah teks deskriptif itu tujuannya pasti menggambarkan. Contohnya biasanya di sini kalau deskriptif itu nanti tentang keindahan alam. Nanti akan ada juga yang contohnya deskriptif. Kemudian kalau persuasif. Persuasif itu ciri-cirinya dia ada ajakannya. Ada sarannya. Misalnya kita harus, kita seharusnya, kita sebaiknya, ayo mari. Kalau ada kata-kata seperti itu pasti persuasif. Nah kalau persuasif itu bisa membujuk, bisa mempengaruhi, bisa mengajak, ataupun bisa meyakinkan. Karena sifatnya persuasif. Ada lagi yang namanya informatif. Informatif itu contoh teksnya adalah teks-teks artikel aja. Artikel pengetahuan umum, misalnya pengertian. Biasanya diawali dengan pengertian ya. Misalnya pelangi adalah gitu. Nah kalau dia informatif, dia pasti cuma akan menjelaskan, menyampaikan, atau memberikan informasi. Pak Andrian punya satu tips yang, apa ya namanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu corobudu gitu kan. Atau cara yang mungkin ini jembatan keledai yang bisa digunakan gitu. Kalau pandai selalu gini, apa yang bisa kita dapatkan dari teks itu. Ketika kita baca, apakah kita tahu sebuah teks itu menceritakan sesuatu secara rinci. Atau teks itu ketika kita membaca, kita langsung, oh iya iya aku harus gini, oh iya iya kita sebaiknya gini. Kalau gitu persuasif. Kalau misalnya cuma, oh ternyata kayak gitu. Nah itu biasanya cuma informatif. Nah sekarang, mari coba kita latihan ke soalnya. Oke, seperti ini. Tujuan penulisan teks tersebut. Pak Andrian akan jelaskan dulu, nanti kita akan latihan di soal yang lain. Tujuan penulisan teks. Yang pertama tadi, kita harus tahu dulu jenis teksnya. Kita lihat opsinya di sini. Anda mengimbau, meyakinkan, menjelaskan, dan memberitahu. Mana opsi jawaban yang teksnya persuasif. Di opsi apa? Kalau teksnya persuasif, jawabannya apa? Yang A atau yang B itu persuasif ya. Mengimbau dan meyakinkan itu persuasif. Berarti dia di dalam teksnya harus ada yang namanya ajakan atau saran. Atau bujukan. Nah kalau yang C dan B, ini informatif. Jadi dia menjelaskan. Biasanya isinya ya pengertian. Coba kita lihat ke dalam teksnya. Dalam penyampaiannya, meme tidak selalu bernada humor atau lucu. Kadang juga serius. Bergantung intensi yang tidak disampaikan. Entah itu lawakan biasa, kritik serius, atau sakit. Meski begitu, penggunaan meme harus tetap dikontrol. Harus tetap dikontrol. Ini berarti persuasif atau informatif. Ada kata harus tetap dikontrol. Itu maksudnya persuasif atau informatif. Oke, sambil dipikir ya. Jangan takut menjawab ya. Salah juga tidak akan berpengaruh ke nilai kalian. Tenang aja. Oke, bahasa kritik miliknya seperti ini. Ini adalah menghibur. Yang kritik, yang membangun. Persuasif mungkin, Pak. Enggak usah pakai mungkin. Jawabanmu betul, merupadilah ya. Kalau ada kata harus, kemudian di sini ada larangan juga. Tidak boleh. Berarti kan ada larangan. Sebuah tes yang isinya larangan, isinya perintah, isinya keharusan, saran. Itu berarti persuasif. Kalau persuasif, berarti jawabannya antara A atau B. Jawabannya cuma antara atau B. Yang C sama D langsung del. Langsung dieliminasi jawabannya. Nah, apa keuntungannya kalian mengetahui jenis? Kalian bisa langsung mengeliminasi. Jadi, jawabannya cuma antara A sama B. Nah, gimana langkah selanjutnya? Nah, kalian bisa langsung menyimpulkan isinya tentang apa. Kalau kita udah ketemu jenisnya, sekarang kita menyimpulkan isinya tentang apa. Di sini nih. Yang A, pembaca untuk menggunakan Mime sebagai kritik yang membangun dan santun. Atau yang D, meyakinkan membaca bahwa mengkritik di era milenial dapat dilakukan dengan Mime. Jawaban yang paling tepat, yang mana tuh? Yuk, siapa yang berani menjawab? Yang A. Zara jawab A. Oke. Semua jawab A ya. Kompak sekali ini. Oke, betul ya. Yang lebih tepat yang A. Kenapa, Pak, yang lebih tepat yang A? Kenapa bukan yang B? Nah, caranya gini mengetahuinya. Ini kan kita udah ngerti kalau ini perselasin. Sekarang kita lihat. Apakah bisa mengkritik itu dapat dilakukan dengan Mime? Kalau kata dapat, ini kan berarti hanya satu-satunya ya. Padahal di sini yang dibahas itu kan sebenarnya terlebih ke Mime-nya. Bahwa Mime itu bisa digunakan sebagai kritik. Titik tekannya gini. Kalau di sini, titik tekannya adalah Mime ya. Mime itu bisa digunakan sebagai kritik. Kalau di sini, titik tekannya dikritik. B. Bedanya di situ. Kalau yang opsi B itu kritiknya. Berarti kritik itu bisa pakai Mime, bisa pakai yang lain gitu. Tapi kalau di sini, titik tekannya adalah Mime. Bahwa Mime bisa digunakan sebagai kritik. Nah, sedangkan pembahasan di sini adalah tentang Mime. Bahwa Mime itu nggak selalu humor aja. Tetapi bisa digunakan sebagai kritik. Makanya jawabannya lebih tepat adalah yang A. Oke, coba sekarang. kita beralih ke soal yang lain. Wah, agak panjang nih. Nggak panjang nih. Oke, kita skit dulu aja. Terlalu panjang ya. Kasian Nambu. Pernyataannya sesuai. Ada yang nggak disini. Oke, nggak ada. Nah, ini ada nih. Ya, disini nih. Tujuannya yang mana nih? Coba. Disini optinya ada A itu persuasif. Yang B sama C itu informatif. Yang D itu persuasif juga. Karena itu dua permintaan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tentu akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Hal ini dilakukan agar jumlah penduduk yang banyak telah menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Pada kenyataannya, itu bukanlah hal yang mudah. Karena persoalan kependudukan yang berkaitan komplek. Hal tersebut ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Maraknya kasus stunting. Serta berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Nah, kalau membaca teks ini, apakah kalian menemukan ciri-ciri persuasif? Tidak ada ya. Terima kasih, Safian. Tidak ada ya. Di sini tidak ada kata-kata persuasif yang isinya bujukan atau rayuan. Tapi, betul nggak sih? Kalau ini persuasif atau bukan? Mempersiapkan generasi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Ayo. Safian dan Zahra. Itu termasuk persuasif atau bukan? Zahra gilar ya. Itu persuasif atau bukan? Atau yang lain juga boleh jawab loh. Kita diskusi ya. Yang tadi bilang sering terjebak, ya coba dijawab. Terjebak nggak di sini? Oke. Atau ini deh, jawaban kalian untuk soal yang ini apa? Ayo. Habis CD. Yang mana jawaban kalian? Nggak usah takut salah ya. C. Oke. Yara C. Langsung C. Yara juga C. Yang lain, yang lain. Yoke. Oke, C. Berarti kalau kalian menjawab C, kalian yakin bahwa kalimat tersebut bukan merupakan kalimat tersebut? Nah, gimana kita bisa tahu? Itu ini nih. Coba kita baca ya. Kalau ini kan, oleh karena itu, mempersiapkan generasi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Hal ini dilakukan agar jumlah penduduk. Nah, sebenarnya kalau kita membaca teks ini itu, kita akan mempersiapkan generasi yang berkualitas, atau kita mengetahui bagaimana pentingnya mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kalau kita lihat opsinya, ini kan yang persuasif ya. Yang A ini kan nggak masuk ya, nggak sesuai dengan isinya ya. Kemudian yang B juga tidak sesuai dengan isinya. Karena intinya di sini adalah tentang generasi yang berkualitas. Betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Oke, sekarang coba kita beralih ya. Yang lain jangan takut menjawab ya. Apa nih kalau ini nih? Di sini ada, sama ya. Yang A sama D itu merupakan persuasif. Yang B sama C. B bukan, yang B itu informatif, yang lainnya persuasif ya. Mengajak, mempengaruhi, dan menyarankan. Itu persuasif semua. Jadi yang informatif hanya yang opsi B. Berdasarkan penelitian, tidur siang setiap hari selama 15 sampai 20 menit dapat membantu mengurangi stres dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, tidur siang membuat kewaspadaan dan fokus meningkat. Tidur siang juga meningkatkan kemampuan otak memproses informasi yang tidak disadari. Tidur siang dapat membantu proses informasi, meningkatkan waktu reaksi, dan berpotensi memengaruhi perilaku setelah bangun. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa informasi yang dipahami secara tidak sadar akan diproses selama tidur untuk membantu pengambilan keputusan ketika bangun. Nah, toh. Informasi atau persuasi. Informasi. Oke. Siap. Betul ya. Ayang ini siapa nih? Ayangnya siapa nih? Betul ya. Jawabannya kompak ya. Informasi. Kalau informasi berapa nih? Jawabannya yang mana yuk? Satu, dua, tiga. Kompak yuk. Oke. Pinter. Jadi ketika kita tidak menemukan kata kunci yang mengindikasikan sebuah teks persuasi, berarti dia informasi. Karena di sini opsinya cuma persuasi sama informasi. Jika di sini yang informasi, cuma ada satu, yaitu B. Berarti jawabannya yang ini. Pertanyaan yang sesuai, tidak perlu mungkin ya. Ini mudah sih kalau menurut Pak Andrian. Karena pernyataan yang sesuai itu intinya kalian baca opsinya dan temukan yang persis di dalam teks. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Pernyataan yang sesuai cuma seperti itu. Apakah bisa kita skip? Tapi kalau mau dijelaskan, boleh sih. Tapi berupa Anda ini soal yang gampang. Perlu dijelasin nggak? Yuk. Menurut kalian yang jenis soal pernyataan ini perlu dijelaskan lagi atau tidak? Kalau tidak kita skip. Nggak usah ya. Lanjut aja ya. Oke. Karena ini terlalu mudah. Maaf ya, bukan berarti yang... Pak, tapi saya salah Pak di sini, Pak. Nggak apa-apa. Ini cuma kalian kurang teliti aja mungkin. Misal contoh di sini ya, kalian harus teliti. Kalau di contoh teks ini, Baba Diponegoro ini kan cuma salinan nih. Jadi di sini dijelaskan bahwa Diponegoro-nya salinan. Berarti kalian juga harus milih yang Baba Diponegoro salinan. Bukan yang naskah asli. Jawabannya bukan yang itu. Lanjut ke ide pokok. Nah, ide pokok ini menarik ya. Ide pokok ini menarik. Triknya gampang dan kalian harus bisa. Ya, ini salah satu soal yang bisa kalian kuasai. Jadi kalian punya senjata yang harus betul. Bagian salah satunya ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Ide itu gagasan. Pokok itu utama. Berarti gagasan utama. Kalau nanti diganti dengan kata gagasan utama, udah nggak usah bingung. Sama ya. Ide pokok sama dengan gagasan utama. Nah, ide pokok dan gagasan utama, selama Pak Andrian jadi guru bahasa Indonesia, itu letaknya cuma ada di awal sama di akhir. Udah, itu aja. Jadi ketika ada pertanyaan tentang ide pokok, kalian langsung fokus. Di kalimat pertama sama kalimat terakhir. Nah, bagaimana ciri-cirinya ide pokok itu adalah yang dijelaskan. Bentar, Pak Andrian punya materinya. Ini, baca kalimat pertama dan terakhir aja gitu ya. Temukan kalimat utamanya. Karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Ide pokok diambil dari intinya, inti kalimat tersebut. Nah, tipsnya adalah baca kalimat pertama dan terakhir aja. Kenapa cuma baca itu, Pak? Kenapa kita nggak baca semuanya aja? Biar waktu kalian lebih efektif dan efisien. Kalau kalian baca semua teks, habis nanti waktu kalian. Apalagi kalau di ujian kan misalnya panjang-panjang. Misalnya di sini nih, sekarang ya. Ini pertanyaan tentang ide pokok. Karena ide pokok berarti kita cukup baca kalimat pertama sama kalimat terakhir. Di sini, kita perlu berhati-hati dalam mengonsumsi hasil produksi tanaman sistem hidroponik. Kalau yang di sini, semuanya itu adalah bahan kimia sehingga hidroponik bukanlah termasuk tanaman organik. Jadi pokoknya di awal atau di akhir. Ayo. Ini gampang banget loh. Jadi pokoknya di awal atau di akhir. Nanti Pak Anda kasih tips lagi deh. Ciri-ciri ide pokok yang ada di akhir. Di sini nutup nggak? Di akhir. Oke. Nervarillah. Di akhir. Ide pokok ya. Itu ada di kalimat. Awal atau akhir. Jadi baca bagian itu aja ya. Kemudian, ciri ide pokok di akhir ya. Ciri-ciri ide pokok di akhir. Itu selalu ada kata simpulan. Nah, kata simpulan itu apa aja? Dengan demikian. Oleh karena itu. Itulah tadi. Contoh kalau di sini, semuanya itu gitu ya. Jadi ketika ada kata-kata simpulan seperti ini di akhir kalimat, berarti dia adalah ide pokoknya di akhir. Nah, sekarang pertanyaannya. Di sini kan kita udah ngerti nih ide pokoknya di akhir. Karena pertanyaannya, jawabannya yang mana dong kalau gitu? Yang bahwa hidroponik itu beda dengan organik. Berarti jawabannya kan perbedaan sistem antara B sama C. Yang mana nih? B atau C? Oke. Perbedaan sistem hidroponik dengan tanaman organik atau sistem hidroponik berbeda dengan sistem organik? Yang C. Sistem tanaman hidroponik berbeda dengan sistem organik. Kenapa bukan yang B? Ada yang bisa ngasih penjelasan nggak? Apa bedanya jawaban B sama C? Padahal sama-sama sistem hidroponik berbeda dengan organik. Karena ada kalimat bukanlah, Pak. Bukanlah. Termasuk tanaman organik. Berarti kalau di dalam teks ini kan ada kata tanaman organik. Sedangkan di dalam opsi yang ada kata tanaman organik, yang B. Kenapa jawabannya bisa C? Tidak dijelaskan mengenai tanaman organik. Oke. Sistem hidroponik berbeda dengan sistem organik. Oke. Gini ya. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kan di sini kan sehingga hidroponik. Bukanlah. Yang di sini kan sistem hidroponik. Kalau di sini sistem tanam hidroponik. Berarti kalau di hidroponik kan berarti secara keseluruhan. Hidroponik secara keseluruhan. Kalau di sini sistem tanamnya berarti cuma mengenai cara bertanamnya. Ya nggak sih? Bilanya di situ tuh. Yang satu tentang hidrosistem hidroponiknya. Yang ini setengah tanam hidroponiknya. Nah. Padahal yang dibahas di sini adalah tentang sistem hidroponik atau sistem tanam hidroponik. Sistem tanam. Sistem tanam. Ada yang bisa kasih jawaban lain? Sistem tanam hidroponik berbeda dengan sistem organik. Berbeda sistem hidroponik dengan tanaman organik. Oke. Gini ya. Kalau yang B ini perbandingannya antara sistem hidroponik dengan tanaman organik. Padahal di sini jelasin kan bahwa sistem hidroponik itu berbeda dengan sistem organik. Hidroponik itu bukan organik lah. Berarti yang perbandingannya seimbang itu yang opsi C. Oke. Pinter kami. Sekarang coba kita lihat ke soal yang lain tentang idipokok. Nah. Contohnya ini. Yuk. Yang mana nih? Idipokoknya. Di awal atau di akhir? Di awal. Oke. Ciri-ciri idipokok di awal apa? Hanya misalnya sih. Tahu nggak? Idipokok di awal itu ciri-cirinya ketika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Contohnya seperti ini. Sampah dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah botol plastik. Nah. Di sini jelasin tentang sampah. Kemudian di sini diperjelas lagi dengan sampah botol plastik. Oke. Berarti jawabannya yang... C. Sampah botol plastik dapat diolah menjadi lebih bermanfaat. Oke. Gampang ya. Lanjut deh. Ke sini. Kita carikan soal idipokok. Anda nggak iya idipokok? Oke. Ada nih idipokok. Dari tadi soalnya dapat begini terus ya. Terbaca tidak ya? Terbaca ya? Masih terbaca ya? Ya coba yang ini nih. Idipokok itu inti dari kalimat utama ya. Yang namanya inti itu kalimatnya bisa saja berbeda. Tetapi mempunyai makna yang sama. Bisa dibulang balik juga. Yang penting intinya sama. Inti dari kalimat utamanya. Nah caranya kalian kalau dapat soal seperti ini langsung cek kalimat terakhir. Apakah di kalimat terakhir ada kata kunci yang menyatakan itu ada di akhir idipokoknya. Kalau nggak ada kalian baru baca di kalimat pertama. Berarti idipokoknya ada di kalimat pertama. Cukup mudah yang ini yuk. Oke. Dampak keberagaman pemukiman. Nah kenapa bisa jawab yang A? Coba dong. Jara itu dijelaskan ke teman-teman. Yuk Jara yuk. Kenapa bisa jawab A kamu? Berarti idipokoknya di awal ya. Eh Jara berani nggak nih? Menjelaskan. Kenapa bisa A? Atau Sapi yang? Keduanya menjelaskan kalimat pertama. Oke itu. Karena itu berarti idipokoknya di awal. Kemudian kenapa jawabannya bukan B? Ciri keberagaman masyarakat. Padahal di sini juga keberagaman masyarakat. Nah ada nih kata keberagaman masyarakat. Berapa kamu lebih memilih keberagaman permukiman? Nggak usah takut ya. Jawab aja. Kamu tadi kenapa kok bisa milih yang A gitu? Oke Pak Andri. Inti kalimatnya keberagaman pinter Zara ya. Kenapa bisa yang A? Karena inti dari kalimat pertama itu ada di opsi yang A. Oke kita coba cari yang lain ya. Tentang idipokok. Nah ini lagi nih. Ide pokoknya ada di awal atau di akhir. Ada di awal. Jahra gila. Ayo coba. Jahra. Wow langsung Najmi nih. Langsung jawab. C. Kenapa nih bisa jawabannya C? Ayo Najmi bisa bantu menjelaskan nggak ke teman-teman? Kenapa jawabannya bisa C? Oke sepakat ya. Ini kalimat utamanya ada di awal. Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Terbatas yang penting dan mendesak. Nah kalau menurut Najmi ini jawabannya C. Kalau yang lain jawabannya apa? Kalau kita sudah ketemu kalimat utamanya kita tinggal menjelaskan. Ringkas aja nih kalimat utama itu intinya apa? Jawabannya pasti itu. Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung. Nah ini Jahra gila juga udah jawab C. Kenapa tuh bisa C tuh? Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung. Berarti permintaan dukungan PTM dari sebelah oleh pemerintah. Nah ini yang Pak Andri maksudkan tadi ya. Betul ya jawabannya Najmi sama Jahra gilar ya. Bahwa jawabannya C betul. Kenapa bisa C? Karena inti dari kalimat pertama ini ada di C. Nah Pandian tadi kan bilang. Yang namanya inti itu bukan berarti kalimatnya harus sama perses. Tetapi intinya. Dan seringnya dibulak-balik. Kenapa dibulak-balik? Buat mengecoh kalian. Biar kalian gak milih jawaban itu. Padahal itu adalah jawaban yang benar. Jadi ketika kita mendapatkan soal tentang ide pokok. Langkah pertama adalah kita baca bagian terakhir. Apakah ada kata kunci simpulan. Kalau tidak ada kita kembali ke kalimat pertama. Dan kita ambil inti dari kalimat pertama. Nah ini sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. Kemarin di triad yang bantul itu ide pokok bahasa Inggris ada di kalimat kedua. Sempat gitu. Oke. Selanjutnya ide pokok lumayan gampang ya. Kita coba lanjut ke materi yang lain. Tentang hubungan sebab-akibat. Nah hubungan kata hubungan atau konjungsi itu pasti muncul ya. Pasti muncul di dalam soal ASPD. Jadi kalian harus mulai mempelajari nih kata-kata hubung. Selain sebab-akibat kan ada banyak. Kalau disini gampang ya. Kata hubung sebab-akibat pasti jawabannya ya ini. C. Kenapa C? Karena kata hubung sebab-akibat itu ya cuma ada. Karena ada sebab. Ada akibat. Ada maka. Bisa jadi masuk. Ada sehingga. Jadi memang cuma itu. Ada yang lain. Nah sekarang coba kita lihat kata hubung itu apa aja. Mungkin nanti bisa di ini ya. Bisa di screenshot atau apa gitu. Nih coba Pak Andrian bagikan materinya. Kita lihat. Ijin berbagi ya. Bisa dilihat. Jadi kalau ada pertanyaan tentang kata hubung itu kalian langsung fokus ke kata hubungnya aja. Kata hubung itu gampangnya adalah kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang ketika dia berdiri sendiri dia tidak punya makna. Contohnya karena. Karena itu gak ada artinya di dalam KBBI kalian juga akan bingung. Apa makna dari kata karena itu gak ada. Jadi ketika sebuah kata tidak mempunyai makna di dalam bahasa Indonesia dia bisa masuk konjungsi. Kemungkinan dia berpotensi menjadi konjungsi. Meskipun tidak semuanya. Misalnya ada partikel ya. Partikel-partikel pun itu bukan konjungsi yang. Itu juga bukan konjungsi. Nah ini. Kalau konjungsi sebab-akibat itu ada karena, sebab, sehingga. Konjungsi waktu ada ketika, saat, sebelum, sesudah, dan banyak. Semenjak, sembari. Tujuan ada agar untuk supaya syarat ada jika apabila kalau perngandaian ada seandainya andaikan perbandingan lebih daripada pertentangan ada tetapi, melainkan sedangkan namun akan tetapi, gitu, antar kalimat. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Kita carikan, ada tidak ya, tentang konjungsi. Ternyata yang sesuai. Ini hubungan penambahan. Kalau hubungan penambahan isinya apa aja? Ada yang bisa jawab hubungan penambahan? Apa tuh hubungan penambahan itu artinya apa? Ada yang tahu? Di sini ada berapa peserta? Ada 20 peserta loh. Ayo, dari 20 peserta ini. Hubungan penambahan itu isinya apa? Menggunakan kalimat lebih dari? Lebih dari? Lebih dari itu maksudnya perbandingan ya. Perbandingan. Kata apa yang digunakan untuk menambah? Kata dan. Oke, pintar ya. Kata dan. Hubungan penambahan itu ditandai dengan penggunaan kata dan. Sekarang, kalau kita dapat pertanyaan tentang hubungan penambahan, berarti kita langsung fokus untuk cari kata dan. Mana? Ada di nomor berapa kata dan? Ini caranya. Di seleksi ini ada nih, nomor 3. Berarti jawabannya antara B atau D, ya kan? Ada dan satu nih, ketemu. Yang mana lagi kata dan? Ini ada di nomor 4. Berarti jawabannya yang D gitu loh. Buat penambahan itu kata dan. Coba kita cari lagi untuk soal yang lain ya. Sebab akibat gampang sih, ini sebab akibat. Tapi memang beberapa waktu terakhir ya. Terakhir itu memang pakainya, lebih banyaknya hubungan sebab akibat ya. Ada nggak di sini hubungan? Oh, nggak ada. Di draw Sleman kemarin, Anda nggak ya? Oh, nggak ada juga. Oh, di draw Sleman masih ada pendapat Prokondra. Nanti bisa getak ini. Oh, belum ada ya. Nah, hubungan intinya itu sih. Nanti kalian bisa screenshot yang Pak Andean share tadi. Atau nanti kalian juga boleh nih kalau mau. Ini bisa ditambahkan ya catatan-catatannya. Atau paling gampang itu sebenarnya kalau kalian mau ya. Kalian tuh bisa nih cari di Google itu tabel kata hubung gitu. Pasti ada. Kalian bisa print itu. Atau bisa dicatat lagi. Kalau lebih bagus itu dicatat ya. Karena dengan mencatat itu kalian akan melakukan metode apa yang namanya. Mengingat itu lebih bagus. Karena ketika kalian mencatatkan, kalian juga membaca, kalian juga mendengar, kalian juga menulis. Jadi, paling efektif itu dengan mencatat ya. Tapi ya kembali ke model belajar masing-masing. Coba Pak Andean cek di materi ini ada kata hubung. Kalau injeksi konsolitas di sebab akibat ya. Karena dua tahun terakhir itu yang paling sering muncul adalah kata hubung sebab akibat ya. Sekarang coba kita lanjut deh. Ini tadi udah ya ketemu nomor tiga ya. Nah, kalau ini, ini mau di skip enggak? Ini gampang sih kalimat yang mewakili poster itu. Jadi, intinya adalah kalian harus bisa membaca poster ini tentang apa gitu. Yang namanya poster itu kan gabungan antara gambar dan kata ya. Jadi, kalian tidak boleh mengesampingkan gambar dan juga belum mengesampingkan katanya. Tapi, biasanya memang paling banyak itu bisa dikerjakan paling mudah itu dari kata-kata yang ada di sini. Kalau menurut Pak Andean, soal poster ini soal yang gampang dan seharusnya sudah bisa kalian kerjakan sendiri. Kalian harusnya sudah menguasai materi ini. Tapi, kembali lagi kalau mau dibahas, ayo kalau skip, kita skip. Gimana nih? Mau skip enggak materi ini? Lanjut atau bahas ini dulu. Yuk, silahkan. Di chat ya. Kalau kalian kesulitan enggak ngejain soal-soal seperti ini, yang poster terutama. Gampang enggak menurut kalian? Contohnya kayak gini nih. Kita cuma tinggal mengartikan kalimat persuasif sampah bukan warisan anak cucu. Artinya kan, sampah itu jangan sampai ke anak cucu. Intinya berarti apa? Berarti kita harus mengelola sampah. Kemudian, ini harusnya mengelola sampah agar tidak menjadi beban anak cucu. Kemudian kalau di sini ada tidak poster. Poster. Nah, ini ada poster juga nih. Nah, itu kalau kalian dapat posternya kayak gini nih agak, ini ya, butuh ketelitian ya. Butuh ketelitian. Misalnya, manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Ini yang mana nih? Kalau menurut kalian, kalimatnya. Kalian baca opsinya dulu deh. Kalian baca opsinya dulu. Mengonsumsi beberapa jenis dapat menggap kita dari penyakit kanker. Buah-buahan bermanfaat sebagai diet alami. Manfaat buah-buahan untuk tubuh. Buah-buahan sangat membantu, bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jawabannya itu biasanya akan di-highlight atau ditonjolkan pada ini, bagian yang paling besar. Yang tulisan paling besar. Di sini ada manfaat buah-buahan untuk tubuh kita ya. Berarti manfaat buah-buahan. Cari opsi yang membahas tentang manfaat buah. Di sini manfaat yang mencegah, bermanfaat, manfaat, manfaat. Ternyata semua tanda manfaat buah. Nah, sekarang yang namanya keseluruhan poster, itu kalian tidak boleh hanya sebagian. Karena yang diminta adalah keseluruhan. Artinya, jangan cuma perintiran-perintiran kecil-kecil. Misalnya, ini bisa mencegah stroke, mencegah serangan jantung. Jangan cuma membahas tentang penyakit jantung. Jangan pilih jawaban yang cuma kanker. Contohnya jawaban ini nih. Ini kan cuma membahas tentang kanker. Jadi, jangan dipilih. Ini pasti salah. Karena cuma sebagian kecil aja. Kemudian di sini tekanan darah. Berarti cuma sebagian kecil aja. Di sini ada kerusakan hati. Berarti sebagian kecil aja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, pinter kalian semua. Keseluruhan isi poster berarti harus menyeluruh. Ya. Berarti menurut panduan ini sudah tidak ada kendala ya. Saya mau poster ya. Sekarang ini nih. Prediksi situasi. Nah, prediksi situasi itu kalian bisa mengerjakannya tanpa harus membaca teks ini sebenarnya ya. Tapi nanti pada kasus tertentu memang harus baca teks ini ya. Ini memang nggak bisa kalau nggak kalian baca. Pak Andrian punya tips untuk ketika kalian mendapatkan soalnya situasi yang kemungkinan muncul atau prediksi situasi. Itu kalian bisa pakai dua dasar ini. Yang pertama, kalian pilih jawaban yang positif. Jawaban yang positif yang pertama. Yang kedua, atau pilih jawaban yang masuk akal. Atau bisa dilogikan gitu ya. Contohnya, Tidak. Di sini, misalnya prediksi situasi ada. Situasi. Nih, contohnya kayak gini nih. Situasi yang kemungkinan muncul yang mana kalau menurut kalian? Mahalnya pakan ikan masih menjadi salah satu kendala. Nah, gini. Kalau Pak Andrian tadi kan bilang kalian bisa mengejarkan tanpa baca teks ini ya. Coba kita baca pernyataannya dulu ya. Pilih yang logis, masuk akal, atau yang positif. Pelaku usaha perikanan akan beralih ke pakan maggot yang jauh lebih murah. Positif ya, pilih yang lebih murah. Yang kedua, penjual pakan tidak perlu khawatir karena pakan yang lama bisa dijual dengan lebih murah. Enggak, ini enggak singkron. Maksudnya, kurang meyakinkan ya. Penjual pakan ikan tidak perlu khawatir karena pakan yang lama bisa dijual dengan lebih murah. Enggak, karena lingkungan bahasanya tentang mahalnya pakan ya. Berarti yang nomor dua salah. Jangan pilih yang ada angka duanya. Jangan pilih jawaban C ya. Kemudian yang nomor tiga, lingkungan sekitar menjadi bersih dari sampah organik karena digunakan sebagai bahan baku maggot. Positif banget ya. Yang nomor empat, pelaku usaha ikan akan beralih ke usaha lainnya Sebagai respon didorongnya jenis pakan maggot menggantikan pakan yang lama. Nah, ini enggak ya. Ini juga perusaha ikan juga enggak akan beralih ke usaha lainnya ya. Karena kan maggotnya tetap ada gitu. Jadi pakannya meskipun mahal tapi alternatif maggot. Berarti yang positif dan masuk akal itu cuma kalimat satu dan kalimat tiga. Berarti jawabannya yang B. Nah, di sini tanpa harus kalian membaca teks yang panjang. Ini kalian bisa ketemu jawabannya. Sekarang kita coba aplikasikan ke sini. Pilih yang positif atau yang masuk akal. Baca aja ini. Baca pernyataannya. Jangan baca teks ini dulu. Terjadi demonstrasi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik. Masuk akal enggak? Karena sampah plastiknya enggak bisa diselesaikan makanya akan ada demo. Demo. Ayo ini sampah plastiknya di ini. Masuk akal enggak? Masuk akal. Tetapi positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi kesampingkan dulu ya. Sementara jangan pilih yang ada angka satunya. Berarti jangan pilih A atau B. Coba yang sekarang pernyataan kedua. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan pengelolaan sampah. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Positif enggak? Iya, positif. Positif. Berarti pilih yang ada angka duanya. Berarti jawabannya cuma ada di C. Karena yang nomor satu kan sudah pasti salah. Berarti jawabannya dua dan empat. Nah, sebenarnya sampai di sini tugas kalian selesai. Tapi kalau kalian masih ragu, ah bener enggak sih nomor empat gitu? Kita coba baca. Sampah plastik akan menumpuk di lahan tempat pempresesan akhir. Kalau sampah itu tidak bisa diselesaikan, akan menumpuk. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Positif enggak? Iya, positif. Negatif. Negatif. Tetapi kenapa jawabannya itu, Pak? Kenapa jawabannya bisa dua dan empat? Kenapa bukan dua dan berapa ya? Sadar penggunaan plastik. Kalau masyarakat sadar untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan, itu masuk akal enggak? Kalau masyarakat akan sadar gitu, masuk akal enggak? Belum tentu. Belum. Ini enggak masuk akal kalau masyarakat sadar. Itu sulit kalau kita menghadapkan seluruh masyarakat. Masyarakat ini artinya seluruh orang ya. Semua orang ya. Kita akan kesulitan untuk mengajak semua orang sadar. Ya di kelas aja deh. Yang piket itu udah nyapu pagi gitu. Pasti nanti sebelum istirahat pertama itu udah potong lagi kelasnya. Iya enggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi yang nomor tiga ini positif, tapi enggak masuk akal. Nah, tijakan kita yang pertama itu adalah kalimat yang masuk akal dulu. Berarti jawabannya ya antara satu, dua, atau empat. Tetapi nomor satu itu terlalu ekstrim ya. Kalau ada demo itu kan terlalu ekstrim. Jadi yang lebih masuk akal lagi yang empat. Kenapa yang empat ini bisa kepilih? Nih, kita bisa cross-check ke dalam text-nya ya. Kalau terpaksa kita boleh cek nih. Hanya lima persen yang bisa diproses atau didaur ulang. Dan sisanya hampir lima puluh persen. Itu enggak bisa. Jadi cuma numpuk di TPA. Berarti jawabannya dua dan empat. Sekarang kita coba cek di sini. Ada enggak ya situasi? Enggak ada. Di sini. Oh, ada nih. Di sini nih. Ini juga enggak usah baca text ya. Kita langsung baca pernyataan aja. Dia lebih efektif. Yang mana yang logis dan masuk akal. Dua dan tiga. Zahra Gila. Dua dan tiga. Safian. Dua dan tiga. Coba kita baca yang kalimat nomor satu. Tidak ada lagi orang tertarik dari pegawai kantoran. Karena penghasilan YouTuber bangat menjanjikan. Tentu saja tidak. Nomor satu ini enggak masuk akal ya. Gaji YouTuber yang menjanjikan itu cuma gajinya yang sudah banyak subscriber dan viewernya. Kalau sudah seperti Deddy Corbusier mah udah pasti enggak milih jadi orang kantoran ya. Atau kayak Atta Lilintar. Kalau apa ya yang. Ya paling banyak ya si Deddy ya. Deddy Corbusier itu udah gede banget itu gaji tiap bulannya. Jauh ratusan juta. Nah itu. Tapi nomor satu ini enggak masuk akal. Orang tetap akan berusaha jadi kantoran daripada YouTuber. Karena jadi YouTuber itu enggak mudah. Butuh konsistensi, butuh waktu yang banyak juga untuk bikin konten. Berarti jawaban nomor satu jangan dipilih. Berarti jawabannya antara C atau D. Sekarang kita baca yang nomor dua. Semakin banyak orang ingin menjadi YouTuber karena ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Oke. Masuk akal ya. Pengen jadi YouTuber itu masuk akal. Tetapi kalau sampai meninggalkan pekerjaan kantoran tidak masuk akal. Nomor dua boleh dipilih. Oke. Masih ada di opsi C sama D. Yang nomor tiga. Para YouTuber selalu berusaha dengan berbagai cara agar memiliki jumlah subscriber yang banyak. Betul ya. Orang rela jungkir balik, rela makan geling, rela mandi lumpur. Biar dapat subscriber yang banyak. Itu masuk akal. Kemudian yang nomor empat. Mendapatkan seorang YouTuber selalu sangat fantastis. Enggak ya. Enggak masuk akal ya. Karena enggak selalu fantastis. Kadang juga sebulan cuma berapa ribu, 13 ribu gitu. Mungkin ya bisa sampai 10 juta, 40 juta, ratusan juta. Tetapi tidak semuanya. Berarti yang paling masuk akal dan positif. Dua dan tiga. Pinter ya. Baik tidak terasa ya. Kita sudah satu jam untuk belajar SPD Bahasa Indonesia ini. Jadi mungkin sementara kita cukupkan dulu. Kalau kalian ada pertanyaan tentang materi SPD Bahasa Indonesia. Bisa langsung ditanyakan di grup. Kalian sudah masuk grup semua. Terima kasih sudah mengikuti sampai di sini. Dan bolehlah. Ayo kalau misalnya nanti kalian mau tanya-tanya. Bebas kok rekamannya nanti akan di-upload di YouTube. Dan linknya akan dikirim ke grup ya. Jadi rekamannya ini nanti di-upload di YouTube aja. Biar lebih enteng. Kalau dikirim ke grup nanti gak cukup itu. Ini kan satu jam sekitar 300 MB kalau di-zoom itu. Nanti akan langsung dikirim ya. Tenang aja. Dan nanti masih di-unpublic. Artinya cuma kalian aja. Karena ini eksklusif lesnya ya. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa kita bisa saling kenal di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Dan boleh dong kita bisa foto bareng on cam gitu. Untuk bagai kenang-kenangan nih. Ya siapa tahu nanti di dunia nyata kita bisa bertemu. Jadi boleh. Kita akhiri dengan membaca hamdallah dulu yuk. Yang beragama Islam, yang lain bisa menyelesaikan. Mari kita akhiri dengan hamdallah. Tapi jangan keluar dulu. Kita akan lakukan sesi foto bersama dulu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan apapun. Ada kesulitan tentang Bahasa Indonesia bisa langsung tanya. Boleh di grup, boleh japri. Ya bebas pokoknya. Karena kalian sudah punya akses masuk di grup. Berarti kalian sudah bebas tanya ke Pak Andrian. Bagi ini. Bagi yang punya Telegram juga boleh gabung di grup Telegram Bahasa Indonesia Pak Andrian ya. Nanti biasanya ada kuis-kuis kecil tentang ASPD yang bisa diikuti. Biar latihan gitu. Misalnya nanti malam minggu ya. Kuis malam minggu ada 5-10 pertanyaan buat refresh lagi materi Bahasa Indonesia. Untuk persiapan ASPD. Nari sebelum kita bubarkan ruangan ini. Boleh dong. On cam. Kemudian nanti kita foto bareng. Soalnya ini cuma tulisan semua nih. Arief, Zahra, Rizka, Arief Farel. Farel sama Arief Farel sama nggak sih? Beda ya? Ada Christine. Ada Zahra Gilar. Ada Ayang juga. Halo Ayang. Ada Naren. Ada Safian. Ada Arief Falina. Ada Jufa. Nur Fadila. Ada Kapal Api. Masya Allah. Zoomku disponsori Kapal Api ya. Ada Frismi. Ada Wahyu. Dan ada Azam. Terima kasih buat kalian semua. Oke Pak Andrian izin. Ijin ambil gambar aja deh ya. Kalau memang kalian tidak berkenan untuk diambil. Abarnya paling izin ambil tulisan-tulisan nama kalian ya. Oke. Bentar. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Andrian. Jangan lupa terus semangat belajarnya. Semoga success di ASPD nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian boleh kalau mau meninggalkan tuas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Link telegram nanti Pak Andrian kirim di grup ya. Di grup Pak Andrian kirim link telegramnya. Oke. Terima kasih.